Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Supriyanto dari Teknik Mesit 6C Universitas Pegi Arismarang akan mempresentasikan tentang alat penyangkrai biji kopi sistem putaran motor penggerak Latar belakangnya ada yaitu Perubahan dari cara manual menjadikan alat penyangkrai kopi dari putaran motor penggerak menjadikan alat tersebut lebih efisien dalam pemanfaatan waktu maupun tenaga Pada saat pengerjaan manual pengoperasiannya lebih cenderung pada operatornya itu sendiri yang tak lain menguras tenaga Pada penyangkrian dengan putaran manual menghasilkan kopi yang tidak efisien dan matangnya pun tidak merata serta putarannya pun tidak maksimal Tujuannya yaitu alat penyangkir biji kopi atau roaster bertujuan untuk membantu memasak biji kopi secara terukur dan terkendali Alat ini juga berguna untuk memudahkan pengguna dalam proses penyangkrian juga dapat memperoleh hasil sangkrai kopi yang tingkat kematangan merata Permasalahannya yaitu bagaimana merencanakan dan membuat mesin penyangkrai biji kopi dengan kapasitas kurang lebih 300 gram per 15 menit dan perlu diperhatikan saat penyangkrian dalam waktu yang tepat dan efektif Manfaatnya yaitu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama saya berkuliah di Universitas Bagiri Semarang sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat serta membantu untuk meningkatkan kualitas saat penyangkrian kopi serta membantu meningkatkan koefisien waktu dengan pengguna alat tersebut Sekian dari presentasi saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb